Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Jumat 29 Januari 2021, berjudul Malaikat-malaikat yang tak terkira banyaknya siap menolong kita. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu 5, ayat 11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan berimbu-rimbu laksa. Pena Inspirasi menjelaskan yang dimaksud dengan judul Renungan Kita Pagi ini, Malaikat-malaikat yang tak terkira banyaknya siap menolong kita. Sehubungan dengan kita sebagai putra-putri Allah adalah sebagai berikut. Pertama, ada dua malaikat yang selalu mendampingi dan menolong Yesus selama di bumi dan pada saat Yesus berada di dalam kubur, ikut bersama rombongan malaikat lainnya membawa Yesus ke surga. Malaikat-malaikat ini adalah dari rombongan yang telah menunggu dalam suatu awan yang bercahaya untuk mengantar Yesus ke rumahnya di surga. Sebagai malaikat yang paling mulia dari rombongan malaikat, merekalah kedua malaikat yang telah datang ke kubur pada saat kebangkitan Kristus dan mereka telah beserta dengan dia sepanjang masa hidupnya di bumi ini. Dengan penuh kerinduan yang besar, segenap surga telah menantikan berakhirnya masa ia tinggal di dunia yang dicemarkan oleh kutuk dosa. Kini saatnya telah tiba bagi surga menerima raja mereka. Kedua, ada malaikat-malaikat yang menyertai dan menolong Yesus dan Maria dalam perjalanan mereka dari rumah mereka di Nazaret ke kota Daun. Titah kerajaan Romawi untuk pendaftaran rakyat jajahannya yang mahal luas itu sudah sampai hingga kepada penduduk yang menghuni bukit-bukit Galilea. Sebagaimana pada zaman Purbakala, Koresi dinobatkan menjadi raja untuk bersemayam di atas takat kerajaan dunia supaya ia dapat memerdekakan umat Allah, demikian juga Kaisar Agustus dijadikan alat untuk melaksanakan maksud Allah dalam membawa Ibu Yesus kembali ke Bethlehem. Ketiga, ada malaikat surga yang selalu menolong dan mendampingi Yesus ketika menjelma menjadi manusia 100% 2000 tahun silam dan tidak ada satu manusia pun yang hidupnya bisa suci seperti Yesus, kendalti pencobaannya sangat dasar. Sejak kecilnya Yesus selalu dikawal oleh malaikat-malaikat surga, namun hidupnya adalah satu pergumulan yang lama sekali melawan kuasa kegelapan. Bahwa di bumi ini ada satu hidup yang bebas dari kenajisan kejahatan adalah suatu hal yang mengganggu dan membingungkan pikiran putra kegelapan. Segala ikhtiar diadakannya untuk menjebak Yesus. Tidak ada seorang pun anak manusia yang akan pernah disuruh hidup suci di tengah perjuangan yang dengitian dahsyatnya dengan pencobaan seperti juru selamat kita. Keempat, ada malaikat-malaikat yang selalu menunggu mau menolong dan bekerjasama dengan setiap orang untuk berbicara melalui suara manusia untuk menyatakan kasih Allah. Kita bekerjasama dengan malaikat-malaikat surga untuk menyaksikan Yesus kepada dunia. Hampir tidak sabar lagi malaikat-malaikat menunggu kerjasama kita karena manusia harus menjadi saluran perhubungan dengan manusia. Dan apabila kita menyerahkan diri kita kepada Kristus dalam penyerahan yang sungguh-sungguh, malaikat-malaikat surga bersukaria karena mereka boleh berbicara melalui suara kita untuk menyatakan kasih Allah. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.